Halo selamat siang teman-teman semuanya, nah di video kali ini saya spesial mau meliput mobil dari Om Barlian ya, jadi ini member dari Bekasi teman-teman, nah ini keistimewaan mobil ini yang mau saya khususkan untuk liput adalah spek kaki-kakinya oke kita mulai ya teman-teman, kita mulai dari depan dulu nih nah ini adalah all new Therios tipe Air Deluxe tahun 2018 yang mana sudah dimodif dengan model off-road, overland ya teman-teman karena ini sebagai member dari Camer Fan Indonesia juga nah ini untuk spek velgnya yaitu menggunakan velg khusus ya, ini velg custom teman-teman ya dari bahan velg kalengnya All Therios yang ring 16 yang dipotong kemudian ditambahi daging besi untuk memperlebar ukuran velgnya, jadi ini menjadi ukuran lebarnya itu 8, di depan, di belakang itu 9 jadi celong ya, artinya apa namanya, depan belakang itu berbeda lebarnya, kalau untuk diameternya sama ring 16 ya teman-teman seperti ini, nah untuk bahan depannya memakai forceum ATZ, ukurannya ini ya teman-teman 2, 3, 5, per 70 ring 16 untuk offsetnya ini saya juga kurang paham offsetnya berapa ini, tapi kalau dilihat sekilas ini masih seperti orinya karena ini custom ya, jadi memang gak ada ukuran offset pastinya pasti ini untuk lebar keluarnya dengan bagian over fender customnya ini juga itu sejajar ya, jadi ini rata fender ya teman-teman nah jadi bahannya sama rodanya sorry, rodanya itu gak keluar banget karena menggunakan over fender custom seperti ini kalau tidak menggunakan over fender custom seperti ini tentunya akan terlalu keluar kayak gitu nah yang untuk belakang menggunakan velg yang sama, hanya di custom rangnya itu rang 16 lebarnya, nah beda nih, lebarnya lebar 9 ini kan terlihat lebih keluar ya nih untuk bahannya sama forceum ATZ ukurannya 235, per 70 ring 16 kalau yang belakang ini secara offset dari samping itu juga agak keluar dikit dari over fendernya ini kalau gak pakai over fender ini tentunya akan lebih nongol banget untuk rodanya ini tapi karena ada over fendernya ini menjadikan lebih proper ya nih kalau dari belakang yang jadinya seperti ini tuh terlihat ya keluarnya dikit jadi lebih berotot gitu loh sepertinya ini mobilnya ini nah teman-teman untuk shockbacker ini kan sudah ditinggikan teman-teman ya jadi kalau seperti ini speknya sudah gak bisa lagi pakai spek shock standar ya jadi ini sudah di custom untuk spesifikasi dari suspensinya jadi ini sebenarnya shocknya standar sih teman-teman sorry shocknya standar hanya pairnya itu udah diganti infonya seperti itu jadi untuk depan itu pairnya diganti ya teman-teman ini pairnya pairnya custom tidak pakai peninggi ya jadi ini pairnya itu murni custom customnya dari apa ownernya gak tahu jadi intinya itu dia belinya udah custom untuk new rasteria sudah untuk peninggi seperti ini bisa menurut lebih tinggi seperti ini nah sedangkan untuk yang belakang itu pairnya pakai mercy mercy tipe apa juga ownernya gak nah itu pairnya untuk shocknya infonya masih standar ya bawaan dari pabrikan nah seperti itu untuk ketika berbelok pun juga sudah di custom ya teman-teman nih papras nih udah di papras teman-teman nih di papras habis-habisan untuk yang depan juga disesuaikan ya teman-teman apa namanya nah niat nih sudah cukup di papras ya nah untuk pemasangan over fender ini menggunakan sistem baut nih ini baut ini baut ini baut itu kemudian pakai sambungan silar seperti ini yang belakang juga sama hanya agak repotnya ketika masang ini itu adalah ini teman-teman terlihat ya ini ini kan dummy jadi tidak yang potongan jadi ini ketika mau bongkar bumper belakang harus bongkar semua ever fender ini kecuali yang ini ini harus dibongkar nih begitu juga yang di depan ini juga harus dibongkar ketika membongkar untuk bumper depan itu harus dibongkar untuk over fendernya ya karena ini nyambung ya nyambung ini ini cuma dummy aja ini seperti itu teman-teman ya ini mau tak belokin ke kiri dulu tuh aman ya nah itu pakai ember ya teman-teman untuk biar tidak bolong itu pakai ember tuh jadi design tuh yuk balik lagi om wah nampak banget yang sini sarang yang belakang kena siti kena dikit yuk tuh udah dipapras habis kira dibalik ya om iya kira-kira seperti itu nanti nanti kalau kena lumpur ini bisa misalnya pas banyak lumpur pas belok-belok srok-srok-srok tipis banget iya iya nah teman-teman selain itu yuk kita cek beberapa item tambahan untuk memperkuat kesan gagahnya off-road nya overlaynya mobil ini yang pertama ini ada untuk roof rack ya teman-teman ini roof rack dari kapotek teman-teman sistemnya masuk ke dalam ini ya roof rack kemudian menggunakan footstep juga dari besi ini selain itu menggunakan juga untuk tanduk depannya seperti ini nah teman-teman kira-kira seperti itu ya untuk sedikit review dari mobil all new perios tipe air deluxe tahun 2018 18 punyanya om barli yang dari alert bekasi ini tambahan juga ini untuk brilnya udah pake ala-ala bril aras GR spot ya yang custom seperti ini nah jadi teman-teman untuk kalian yang ingin melakukan hal yang serupa dengan speknya ini itu kalian untuk budgetnya itu kalau mobil ini sekitaran 11 juta teman-teman jadi untuk kalkulasinya yang pertama itu velgnya itu beli second teman-teman sudah custom seperti ini itu 3,5 juta untuk bannya baru 4 ban itu 4,5 juta kemudian fervendernya ini 1 juta ini karena fervendernya ini beli second juga jadi ini second semua fervendernya 1 juta kemudian apa namanya itu peninggi shock nya itu kan pakenya itu pair custom ya itu pairnya itu semuanya itu 4-4 nya itu 2 juta jadi totalnya sekitaran 11 juta rupiah itu hanya untuk spek kaki-kaki aja ya untuk yang kalian untuk kalian yang mau meniru untuk speknya sesuai kendaraannya om barlian ini tapi ingat ya itu harga beli second teman-teman ya kalau beli baru mungkin lebih mahal ya ya kira-kiranya range nya seperti itu aja jadi kalau baru itu mungkin ya karena yang baru cuma ban jadi kalau mungkin baru kan 2,5 teman-teman 2 sampai 2,5 lower fervendernya ini kemudian untuk velgnya itu ya kalau karena velg besi itu ya paling kalau sama custom ya paling berapa ya teman-teman ya nggak bisa dipastikan harganya antara mungkin 5 kali ya untuk harga barunya saya juga nggak ngerti detailnya karena ini bener-bener custom bukan yang aftermarket seperti itu kemudian shock nya juga second juga untuk yang baru paling ya kalau ini secondnya 2 juta paling kalau baru ya paling 3 jutaan kali ya seperti itu teman-teman nah untuk aksoris lain seperti tobar roof rack dan lain dan tanduk depan ini bisa kalian dapatkan dengan harga yang standar sesuai yang banyak tersedia di toko-toko variasi kalau roof rack epotek itu sekitaran 2 juta sampai 2,5 kalau tanduk depan ini paling sekitaran berapa ya 1 jutaan kali ya 1 sampai 2 sekitar seperti itu kalau tobarin kan tobarin model biasa itu paling ya antara ada yang 500 sampai sudah 1,5 juta mungkin seperti itu teman-teman oke teman-teman kira-kira seperti itu ya untuk video kita kali ini untuk liputan khusus mobil DHSU All New Terios tipe R-Deluxe punya Om Barlian ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin membuat All New Terios kalian menjadi lebih gagah seperti ini oke kira-kira seperti itu sampai jumpa di video aku selanjutnya ya dagah teman-teman selamat menikmati